Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan Penaikan dosis Pesticidanya Pertama saya menggunakan Bion M Bungisida Bion M Saya memakai 1,5 sendok Yang biasanya saya memakai 1 sendok per 14 liter Saya naikkan menjadi 1,5 sendok Kita aduk Kenapa saya naikkan? Karena cabai rawit saya mengalami kuning daun Atau ada sedikit bercak daunnya Makanya saya naikkan Bion M Langkah kedua adalah Amistrastok Ini juga saya naikkan Menjadi 15 ml per 14 liter air Kenapa ini saya naikkan? Yang biasanya saya menggunakan 10 ml Ini saya memakai 15 ml per 14 liter air Dikarenakan cabai rawit saya ada sedikit muncul patek atau antrak besar Ini adalah untuk pengobatan Kalau cuma pencegahan saya memakai 10 ml Kalau cuma pencegahan saya memakai 10 ml Karena ini pengobatan saya memakai 15 ml Berikutnya saya memakai insektisida Ini adalah Demolis Ini tetap dosis tetap saya menggunakan 10 ml per 14 liter air Tidak saya naikkan Tidak saya naikkan Nanti saya juga akan mencampur sebuah insentisida alami Makanya ini tidak saya naikkan Cuma 10 ml per 14 liter air Kita aduk Setelah dirasa berkampur Tambah lagi Bila ini kita kocok dulu Ini adalah anti-lat Anti-lalat Lalat buah Ulat geraya Kutu daun Kutu kebul Wereng Belalang Semut Ini bisa Makanya Demolisnya saya tidak Memakai Tambahan dosis Cuma 10 ml Yang anti-lat ini saya memakai dosis 45 ml per 14 liter air Atau 3 tutup botol anti-lat Saya tambahkan yaitu perkat Saya pakai 7 ml per 14 liter Tidak saya naikkan Karena di anti-lat tadi Sudah ada Stabilizer Penembus Juga perkat Prata Sudah ada Makanya saya pakai 7 ml per 14 liter air Sesuai dosis anjuran dari perkat Merk dagang plastik Kita aduk Keseruannya Kita aduk Dari Pion M Amistra Stop Demolis Anti-lat Dan juga plastik Perata Penembus Dan juga Bebasah Setelah Bercampur Kita tutup kembali Botol-botol Pesticida tadi Biar tidak Tumpah Kita masukkan Kedalam tanki Kapasitas 14 liter Langsung kita gedong Setelah penuh Tanki kita gedong Kita semprotkan Keseluruh permukaan Tanaman cabai Rawit Kenapa dosis Saya naikkan Pertama Cabai rawit Saya Mengalami Yang namanya Kuning daun Bercak daun Sedikit Ada Makanya Saya Naikkan Yang Bion M Menjadi Yang dulunya Biasanya Untuk pencegahan 10 Untuk pencegahan Biasanya Saya pakai Satu sendok Ini saya pakai Satu setengah sendok Terus Penaikan yang kedua Yaitu terjadi di Fungisida Amistratok Sana ikan Menjadi 15 liter 15 mililiter Maaf Salah kata 15 mililiter Per 14 liter air Yang biasanya 10 mililiter Menjadi 15 Dikarenakan Buah cabai Rawit saya Ini ada Sedikit Adanya Antraknosa Atau Pate Ini pengobatan Menjadi 15 mililiter Yang berikutnya Yaitu Demolis Biasa 10 mililiter Antilat Kenapa Saya pakai Antun Antilat Saya pakai Karena Cabai Rawit Saya Banyak Yang Busu Buah Karena Adanya Lalat Buah Makanya Saya Semprot Pakai Ini Alhamdulillah Ini Semprotan Yang kedua Sudah Mulai Membaik Busu Buahnya Sudah Mulai Berkurang Mungkin Itu Sudiraku Untuk Dosis Dosis Yang Tadi Saya Naikkan Jangan Lupa Minta Dukungan Sudiraku Tekan Tombol Subscribe Like Share Dan Juga Comment Ditunggu Sudiraku Untuk Kemajuan Channel Tanam Suju Saya Oke Itu Sudiraku Mudah Mudah Sudiraku Semuanya Mendapatkan Rezeki Yang Berkah Yang Melimpah Yang Barokah Mudah Mudahan Sehat Selalu Bosku Selamat Beraktifitas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Joss Tanam Hijau